MENGEJUTKAN Hater yang dilaporkan Umi Kalsum melawan Keluarga Kartika lapor balik Ayu Ting Ting Beberapa waktu lalu, aksi orang tua Ayu Ting Ting menuai sorotan Dimana Umi Kalsum dan Abdul Rozak mendatangi rumah hater Kartika Damai Yanti Peristiwa ini lantas menuai pro dan kontra Adapun sebelumnya, Ayu Ting Ting resmi melaporkan Kartika Damai Yanti ke pihak yang berwajib Tokoh masyarakat Bojonegoro, Sutikno, Onsu pun ikut berkomentar perihal tindakan orang tua Ayu Ting Ting Hingga kini, pihaknya belum tahu apakah keluarga Kartika Damai Yanti bakal melaporkan aksi itu Namun Sutikno menegaskan bahwa pelaporan pada kepolisian merupakan hak dari pihak Kartika Damai Yanti Itu juga hak dari keluarga Kartika Damai Yanti Apakah keluarga mengetahui jika anggotanya dilaporkan Apakah mereka pengen lapor balik ataupun tidak, kita kurang tahu, ucap Sutikno Lanjut ia meminta untuk menunggu keputusan dari pihak keluarga Kartika Damai Yanti Sutikno menerangkan, bakal memberikan pendampingan hukum apabila benar ingin melaporkan balik Nantinya pihak Sutikno juga akan mengarahkan apa yang harus dilakukan terkait keputusan tersebut Ya, kita tunggu dan lihat aja Masalah melaporkan balik itu adalah hak prerogatif keluarga Kartika Misalnya, keluarga Kartika Damai Yanti ingin melaporkan balik akan siap mendampingi bebernya Ditemui di kesempatan berbeda Pihak Ayu Ting Ting bicara soal tindakan Umi Kasum dan Abdul Rozak Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Ayu Ting Ting, Minola Sebayang Minola menerangkan kedatangan mereka ingin klarifikasi pada penghina Ayu Ting Ting, Kartika Damai Yanti Selain itu, Ayah Rozak dan Umi Kasum tengah memperjuangkan nama baik sang putri Orang tua Ayu ketika ingin bertemu dengan pelaku juga niatnya ingin mengklarifikasi Berjuang membela kepentingan anaknya, kata Minola Ditemui usai membuat laporan kepolisian, Ayu Ting Ting menegaskan harus segera bertindak Karena menurutnya, ini adalah cara supaya bisa memberikan pelajaran bagi para pembenci Ini jalan satu-satunya, saya harus bergerak Harus maju dan tetap jalani proses hukum, terang Ayu Ting Ting Song Pedangdu takut apabila dibiarkan para pembenci akan semakin tak terkendali Selain itu, Ayu Ting Ting juga memperhatikan masa depan serta psikologis putri semata wayangnya Buat saya, kalau nggak dilaporkan semakin lama akan semakin parah, tutur Ayu Ting Ting Apalagi saya juga mikirin masa depannya Bilkis seperti apa Jadi ya, saya memang harus ngelakuin ini dari sekarang, tambahnya Minola menambahkan, kini pihaknya tinggal mengikuti proses hukum sesuai yang berlaku Langkah ini diambil oleh sang klien Untuk tidak membiarkan perilaku seperti yang dilakukan Karti Kadama Yanti Ayu Ting Ting pun ogah membahas hinaan sang penghina Dengan ucapan tak pantas lainnya Agar tidak menjadi tindakan yang semena-mena Kami juga tidak akan melakukan tindakan semena-mena Membahas hinaan dengan hinaan, jadikan nggak bagus tuh, jelas Minola Sehingga Ayu Ting Ting memutuskan melaporkan Karti Kadama Yanti ke Polda Metro Jaya Pada Jumat 20 Agustus 2021 Minola menerangkan langkah ini sebagai upaya untuk memperjuangkan nama baik sang klien Di sisi lain, Ayu Ting Ting bakal dipanggil penyidik Pedangdut Ayu Ting Ting bakal berurusan dengan polisi Ini menyusul laporannya terhadap warga net yang melakukan bullying Penyidik di Treskrimum, Polda Metro Jaya Bakal memanggil pedangdut Ayu Ting Ting terkait laporannya terhadap akun Instagram Gundik Empang Sebelumnya, Ayu melaporkan akun Instagram itu karena merasa dihina Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan Bahwa saat ini penyidik masih mendalami soal laporan dugaan penghinaan tersebut Tentang penghinaan cuitan dari akun Instagram itu terhadap pelapor dan anaknya Kata Yusri di Polda Metro Jaya pada Senin 23 Agustus Jika unsur persangkaan dalam pasal 315 KUHP sudah memenuhi Nantinya laporan ini akan ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan Kalau naik penyelidikan akan diundang pelapor Dengan membawa bukti dan saksi-saksi lainnya Ucap Yusri Dari informasi yang dihimpun Pemilik akun Instagram Gundik Empang Sudah beberapa kali berseteru dengan Ayu Hingga akhirnya resmi dilaporkan ke polisi Akun Instagram itu sering mengolok-olok Ayu di media sosial Ayu selalu membuat laporan ke pihak kepolisian Meski pemilik akun telah menyampaikan permintaan maaf Ayu bersama kuasa hukumnya pun melaporkannya ke Polda Metro Jaya Pada Jumat 20 Agustus lalu Dengan membawa sejumlah barang bukti Buling kepada Ayu Ting Ting ini sempat heboh Setelah orang tua penyanyi dangdut menyambangi rumah hater di Bojonegoro, Jawa Timur Ayah Ojak, Sapan Akrab Rosak Ayah Ayu Ting Ting mendatangi rumah hater yang diketahui bernama Kartika Damayanti Pada Rabu 28 Juli Ayah Ojak bersama sang istri, Umi Kalsum Mendatangi rumah Kartika Kedatangan orang tua Ayu Ting Ting itu ternyata hanya disambut orang tua Kartika Yang diduga menghina anak Ayu Ting Ting Saat mendatangi rumah Kartika Ternyata diketahui Kartika sedang tidak berada di rumah Ia bekerja menjadi TKI di Singapura Ibunda Ayu Ting Ting, Umi Kalsum Mengaku kecewa karena tidak bertemu Kartika Ia bahkan sampai mencolek KBRI Singapura Untuk membantu menangani di Instagram pribadinya Selamat pagi semuanya Semoga apa yang ibu lakukan kemarin Jujur, hati ibu ayah belum puas Tulis Umi Kalsum dalam unggahannya Yang dilihat pada Kamis 28 Juli 2021 Orang tua Ayu Ting Ting datang ke rumah Kartika bersama polisi Umi Kalsum berharap Kartika bisa kembali ke Indonesia Dan mempertanggungjawabkan ulahnya Yang sudah menghina anak Ayu Ting Ting Selain itu, orang tua Ayu Ting Ting disalahkan bisa ke Bojonegoro Pengecara membela Orang tua Ayu Ting Ting sempat disorot tajam oleh sejumlah pihak Dan dipersalahkan Lantaran dapat bepergian keluar kota Pada masa diberlakukannya PPKM Darurat Jawa, Bali Minola sebayang pengecara pelantun alamat palsu Melayangkan pembelaan Orang tua Ayu Ting Ting diketahui Sempat pergi ke Bojonegoro, Jawa Timur Menyambangi kediaman hetar putrinya Bernama Kartika Damayanti alias KD Beberapa waktu lalu Mereka tidak bertemu dengan KD Lantaran ia sedang berada di Singapura Bekerja sebagai asisten rumah tangga di sana Orang tua Ayu Ting Ting hanya bertemu dengan keluarga KD Minola sebayang Tidak sependapat apabila orang tua Ayu Ting Ting dipersalahkan Dia meminta publik berpikiran positif Ketika bisa bepergian keluar kota di masa adanya pembatasan Minola menduga orang tua Ayu memenuhi persyaratan tertentu Sehingga petugas membiarkannya keluar kota pada masa PPKM Andai saja orang tua Ayu Ting Ting tidak memenuhi syarat keluar kota Namun bisa lolos berpergian dari Jakarta ke Jawa Timur Minola sebayang berpandangan bukan orang tua kliennya yang harus disalahkan Yang dipertanyakan sebenarnya bukan orang tuanya Ayu Tapi yang dipertanyakan adalah Petugas-petugas diperbatasan dari satu wilayah ke wilayah lain Itu yang bertugas kenapa membiarkan ada orang bisa masuk ke wilayah lain Tanpa ada pencegahan tutur Minola sebayang Dia melanjutkan Setiap orang tua tentu saja geram melihat anaknya dikomentari negatif Apalagi komentar tak sedap berulang kali dilakukan selama bertahun-tahun Menurut Minola sebayang Kedatangan orang tua Ayu ke rumah KD Masih wajar ingin tahu apa yang sebenarnya ada di benak hater Wajar Spontan orang tua membela anaknya dengan cara mendatangi yang bersangkutan Tujuannya mempertanyakan apa yang menjadi persoalan dan berujung hinaan tuturnya Terima kasih telah menonton!